Intro Banyak orang pergi berbakti Untuk tingkatkan jiwa saling menolong Terapkanlah perilaku terpuji Dengan sesama saling menolong Shalom Saudara yang dikasih Yesus Selamat berjumpa kembali Dalam Youtube channel Hidup karena kasih karunia Allah Kiranya kita dipertemukan dalam Semangat untuk memberi Yang terbaik bagi sesama Dan kemuliaan bagi nama Tuhan Saudara Mari kita mulai ibadah kita Dengan berdoa bersama-sama Mari kita berdoa Tuhan yang baik Terima kasih untuk firman yang Tuhan Sudah siapkan untuk kami Terima kasih untuk istirahat yang nyaman Terima kasih untuk segala berkat Tuhan bagi kami Terima kasih karena Engkau tidak pernah Membiarkan kami sendiri Bapak Dalam menjalani hidup kami Bahkan Dalam kondisi tersulit Tuhan Engkau selalu ada Membawa kami Menuntun kami Bahkan menggendong kami Di saat-saat terberat dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Biarlah namamu saja yang kami muliakan Inilah doa dan permohonan kami Yang mengajarkan kami berdoa Dan memberi kami penerangan melalui pelajaran firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa dan memucap syukur selalu Amin Sahabat seiman dalam Yesus Renungan pagi kita pada hari ini Berjudul Hari Sabat Menterai Hukum Allah Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama Aku harus menyimpan kesaksian ini Dan memeteraikan pengajaran ini Di antara murid-muridku Tertulis dalam kitab Yesaya 8 Ayat 16 Sadara Tuhan bersabda Melalui Nabi yang sama Aku harus menyimpan kesaksian ini Dan memeteraikan pengajaran ini Di antara murid-muridku Menterai Hukum Allah terdapat pada Hukum yang keempat Hanya yang keempat ini dari Hukum yang ke-10 itu Yang menunjukkan nama dan jabatan Atau gelar pemberi hukum itu Hukum keempat Menyatakan dia sebagai kalik Pencipta langit dan bumi Dan dengan demikian Menunjukkan tuntutannya Untuk dihormati Dan disembah Di atas segala yang lain Selain pada Hukum keempat ini Tidak ada lagi Di dalam Hukum yang ke-10 itu Ditunjukkan dengan kuasa Siapa hukum itu Diberikan Pada waktu Hari Sabat diganti Atas kuasa kepausan Menterai dari Hukum itu Telah dicabut dari Hukum itu Murid-murid Yesus dipanggil Untuk mengembalikannya Dengan meninggikan Hari Sabat Hukum yang keempat itu Kepada posisinya Yang sebenarnya Sebagai tanda peringatan kalik Pencipta dan tanda kekuasaannya Carilah pengajaran Dan kesaksian Sementara doktrin-doktrin Dan hari-hari yang bertentangan Merajalela Hanya hukum Allah lah Satu-satunya Peraturan yang tidak bisa salah Oleh mana semua pemikiran Doktrin-doktrin Dan teori-teori Di uji Nabi itu berkata Siapa yang berbicara Tidak sesuai Dengan perkataan itu Maka baginya Tidak akan terbit fajar Yesaya 6 ayat 18 dan 20 Sekali lagi Tuhan berkata Memberi perintah Serukanlah kuat-kuat Jangan tahan-tahan Nyaringkanlah suaramu Bagaikan sangka kalah Beritahukanlah kepada umatku Pelanggaran mereka Dan kepada kaum kuturunan Yaakub Dosa mereka Bukanlah dunia yang jahat ini Tetapi mereka yang disebut Tuhan Sebagai umatku Yang akan ditegur Karena pelanggaran-pelanggaran mereka Dikatakan lebih jauh lagi Memang Setiap hari mereka mencari aku Dan suka mengenal segala jalanku Seperti bangsa Yang melakukan yang benar Dan yang tidak meninggalkan Hukum Allah Tertulis dalam Yesaya 58 Ayat 1 dan 2 Jadi Nabi itu menunjukkan Hukum Allah Yang telah Ditinggalkan Engkau akan membangun Rerun Tuhan Yang sudah berabad-abad Dan akan memperbaiki Dasar yang diletakkan oleh Banyak keturunan Engkau akan disebutkan Yang memperbaiki Tembok yang tembus Yang membetulkan jalan Supaya tempat itu dapat dihuni Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sahabat Dan tidak melakukan urusanmu Pada hari kudusku Apabila engkau menyebutkan hari sahabat Hari kenikmatan Dari hari kudus Tuhan Hari yang mulia Apabila engkau menghormatinya Dengan tidak menjalankan Segala acaramu Dengan tidak mengurus-urusanmu Atau berkata Omong kosong Maka engkau Akan bersenang-senang Karena Tuhan Tertulis dalam Yesaya 58 Ayat 12 sampai 14 Nubuatan ini juga berlaku Pada zaman kita Kerusakan telah terjadi Pada hukum Allah Pada waktu hari sahabat Diubah oleh kepausan Roma Tetapi waktunya telah tiba Bagi lembaga ilahi ini untuk dipulihkan Kerusakan itu diperbaiki Dan reruntuhan yang berabad-abad Akan dibangun Dikutip dari buku Alpha dan Omega Jilid 8 Halaman 472 dan 473 Sahabat di dalam Yesus Jelas sekali disampaikan kepada kita Bahwa Tuhan Menginginkan kita Benar-benar menyucikan hari sahabat Sesuai dengan kehendaknya Dan Hukum keempat Hukum hari sahabat Merupakan Hukum Yang sangat tegas Yang mana Allah sendiri Menyatakan bahwa Allah Membuat hukum tersebut Melalui dirinya sendiri Oleh karena itu Marilah kita Memahami Apa yang Tuhan inginkan bagi kita Dalam pengudusan Hari sahabat Jangan sampai kita menganggap Hari sahabat itu Adalah hari yang sama dengan hari-hari yang lain Atau Jangan sampai kita menganggap Hari sahabat itu Dapat diganti dengan hari lainnya Untuk beribadah Memuji Tuhan Karena Tuhan Benar-benar Menunjukkan kepada kita Dan memberikan kepada kita Bahwa hari sahabatlah Hari Perhentian Untuk beristirahat Dan memuji Tuhan Oleh karena itu Jangan sampai kita Melakukan hal-hal Yang bersifat manusiawi Yang merupakan Pertentangan kita dengan Tuhan Yang menyebabkan kita Jauh Dari kebenaran Tuhan Terutama Menterai kebenaran Allah Biarlah Nama Tuhan dimuliakan Dan kita semakin dekat pada Kasih karunianya Mari kita berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Tuhan Karena engkau sudah memberikan Kami firmanmu Betapa hari sahabatmu Begitu indah Kudus mulia Dan kami sebagai umat Tuhan Yang tidak hanya Menyembah Tuhan pada saat Hukum Taurat sudah ada Tetapi bahkan Pada saat Awal Bumi diciptakan Tuhan sudah menyatakan Bahwa hari sahabat Adalah hari ketujuh Untuk memuji Tuhan Dan sesuai dengan Kebenaran Pandangan Tentang Kekudusan hari sahabat Baik di dunia sekuler Maupun Di dalam Keluarga Allah Biarlah Nama Tuhan dimuliakan Dan biarlah Kita Dibawa semakin dekat Pada kasih karunianya Mari kita Sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Untuk segala berkatmu Bagi kami Untuk firman yang Tuhan berikan Untuk kasihmu Sehingga kami bisa Mendalami Firman Tuhan Lebih baik lagi Dan memuliakan engkau Menyembah dan Memasihmu Dan hidup dalam Kasih karunianmu Tuhan Biarlah kami Bapak Dengan segala hikmat Dari surga Dari kemuliaanmu Engkau bentuk jiwa Dan pikiran kami Kerohanian kami Dan keinginan kami Untuk berbakti Memuliakan Tuhan Biarlah segalanya Adalah yang terbaik Bagi kami umat manusia Dan kemuliaan bagi namamu Yesus Inilah doa dan permohonan kami Bapak Di dalam namamu Roh Kudus Dan Yesus yang sudah Mengampuni dosa kami Menuntun kami Untuk memperoleh Hati dan jiwa Yang lebih baik lagi Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus dosa kami Kami berdoa Dan mengucap syukur selalu Amin Makan malam Sudah tersaji Sungguh sedap aroma hidangan Jadilah anak yang terpuji Agar mudah Jalani kehidupan Horas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!